Halo selamat siang teman-teman semua kembali dengan saya Daniel dari Totaling Brothers hari ini kita ada satu mobil lagi yang kita kerjakan walaupun yang sebelumnya kita udah kerjain teman-teman tapi ini ada sesuatu yang berbeda di mobil ini yang kita mau kasih lihat ke teman-teman nah pertama-tama kita mau kasih lihat ya ke teman-teman ya awalnya mobil ini Hyundai Santa Fe tahun 2022 jadi awalnya teman-teman untuk di bagian grill ini kalau kita tahu Santa Fe sebelumnya itu seperti ini ya teman-teman jadi di bagian grillnya ini dia masih kayak semacam polis besi gitu ya kemudian di bagian bawahnya juga masih ada aksen silvernya kemudian untuk di bagian ini kemarin juga chrome nah ini kita udah delete chrome semua mobil ini sampai ke velgnya kemudian sampai ke handle pintu list chrome di samping pintu dan juga di roof rack keren banget ya teman-teman kita udah pernah bikin palisit kita udah pernah bikin Santa Fe di all back seperti ini tapi Santa Fe yang kali ini nih ini paket yang paling lengkap yang kita pernah kerjakan teman-teman jadi untuk di mobil ini kemarin yang pertama untuk di bagian bawahnya kita udah rascode ya teman-teman untuk di bagian bawah mobil ini ini kita udah aplikasikan premium rascode bahan dasarnya rubber sehingga bagian bawahnya ini kelihatan rapi banget kemudian tidak bau teman-teman karena kalau bahan rubber ini memang dia rapi dan tidak bau itu kelebihannya teman-teman dan juga kuat nah teman-teman kalau misalnya bertanya bagaimana proses terjadi karat itu pada saat kita mengendarai mobil kemudian ada stone chip yang kena di bagian sasis atau kolong dia luka kemudian kena air maka akan terjadi karat nah kalau bahan dasarnya rubber ini diklaim jauh lebih kuat dibanding aspal karena kita tahu kalau rubber itu kan dia sifatnya kalau kena benturan dia akan mental gitu ya teman-teman ya tapi kalau aspal itu banyak yang bocor-bocor sehingga seringkali harus dispray ulang setiap tahun ya biasanya kalau rubber ini tidak perlu dispray ulang jadi sekali aplikasi bisa digunakan sampai bertahun-tahun teman-teman nah yang berikutnya ini di delete chrome ya teman-teman jadi ini peleknya kita udah repain juga pakai second super black ya teman-teman kita bisa lihat ini wet looknya keren banget teman-teman wet looknya keren banget kemudian warna hitamnya itu deep banget wah ini kalau dilihat asik banget lah ini kita udah repaint dan karena sekarang itu musimnya semua all black teman-teman ini bener-bener kelihatan sangat-sangat-sangat keren banget nah cuma request dari si owner nah ini untuk di bagian list kacanya dia tetap belum di black chrome ya teman-teman karena dia pengen dibiarin dulu kemudian nanti dia upgrade lagi di black gloss juga untuk di bagian list kacanya tapi by the way kalau list kacanya tidak terlalu banyak seperti ini ya jauh lebih kelihatan bagus sih masih keren banget disisain ya list kacanya bagian sini ini belum di black gloss tapi yang lain untuk di roof rack ini kita udah repaint juga ke warna hitam kemudian di sini ini kita udah repaint juga ke warna hitam nah kelihatan keren banget ya teman-teman semuanya all black semua kayak mobil dinas secret service gitu ya kira-kira nah ini untuk di bagian lampu belakangnya stop lampnya ini stop lampnya Santa Fe ini basically keren banget dia panjang nyambung ya sampai ke samping kanan kiri seperti ini stop lampnya kita udah smoke juga jadi ini kalau smoknya kita ini bisa disesuaikan teman-teman smoke yang tidak terlalu gelap jadi ini warna merah dari stop lampnya sendiri tuh masih ada tapi dia nuansanya black semua logo-logo dari belakang di black chrome dan untuk di bagian bawah ini kita bisa lihat udah di black gloss semua yang aksen silvernya udah bersih semua udah keren banget nih handle pintunya ini kemarin ada sedikit aksen chrome ya ini kita udah black gloss juga jadi nuansanya tuh kelihatan solid kelihatan berotot kelihatan keren banget ini teman-teman dan teman-teman yang berbeda lagi untuk di Santa Fe yang kali ini kita udah pasangin full perdam ya jadi mulai fender, kolong, pintu-pintu, kap mesin, kemudian lantai, sebagian atap sampai ke fender belakang ini semua kita udah pasangin perdam nah ini terdengar solid banget ketika kita ketok karena basically mobil ini udah perdamannya sangat bagus nah kita mau improve lagi sehingga mobil premium terasa jadi lebih premium lagi teman-teman semua nah gak lupa juga hal yang wajib ketika teman-teman kepengen bikin mobilnya teman-teman tuh head down yaitu di kaca filmnya kaca filmnya ini kita pakai persentase HD Platinum 80-40 jadi untuk di bagian samping ini 80 teman-teman untuk di bagian depan 40 nah ini kita kali ini mau review soal kaca filmnya kalau 80 teman-teman ini kita bisa lihat dari samping ini susah ya untuk melihat ke dalam tapi teman-teman nah itu dari dalam ini mungkin bisa sambil dibuka gini jadi kita mau kasih lihat ya ini awalnya seperti ini ini yang bagian belakang yang pintunya masih tertutup ya sama yang di bagian depan itu nah tuh oke kita bisa lihat itu dari luar gelap tapi dari dalam masih terang tapi kita juga sekali lagi teman-teman kita gak over claim bahwa HD Platinum 80 ini terus terang-beneran bukan juga teman-teman tapi net drive teknologinya itu betul-betul berfungsi karena dari luar dia memang gelap tapi dari dalam itu masih sangat-sangat-sangat enak untuk dipakai walaupun kadang-kadang banyak sekali yang DM ke kita tanya dan takut wih bro itu banyak yang dipasang 80-60 dan segala macem kalau dari luar sih oke dari dalam gimana dari dalam teman-teman justru yang di tempat kita ini yang paling laku malah persentase 80-60 walaupun yang ini dipasang 40 ya nah ini teman-teman kita mau kasih lihat sedikit yang HR-V ini kita pasang 80-60 ini teman-teman nah ini 80 dari samping gak keliatan dari 60 dari depannya nah gelap banget seperti ini kalau yang ini ini 80-40 dari samping sama tapi dari depan visibilitas pasti lebih baik karena ini 40 tapi efek sampingnya dari luar itu agak kelihatan sedikit ya mukanya kita agak kelihatan sedikit nah sekarang teman-teman kita mau kasih lihat ke teman-teman hasil pengerjaan Hyundai Santa Fe yang kita udah coating kita udah pasangin kaca film HD Platinum kemudian kita udah delete chrome ke mobil ini pasang perdem dan segala macem di video kita berikut ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah jadi teman-teman bagi teman-teman yang misalnya mau upgrade mobilnya kepengen di restorasi dibuat lebih keren dibuat lebih kinclong kemudian pasang kaca film warna hitam dengan spek yang terbaik pasang perdem silahkan hubungi di nomor di bawah ini dan juga jangan lupa like dan subscribe youtube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita dan kalau teman-teman kepengen tau portfolio mobil yang udah dikerjakan di kita apa aja silahkan teman-teman follow di instagram kami di bawah ini teman-teman semua oke sekian aja dari saya salam kinclong teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati